Setelah dipermalukan di depan umum, pelatih biliar Sumatera Utara Coki Aritonang akan melaporkan Gubernur Edi Rahmayadi ke polisi atas tindakan nyelenehnya menjewer telinga pelatih saat agenda penyerahan bonus PON Papua. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Hoi Rudin Aritonang atau yang biasa di Sapa Coki, pelatih biliar Sumatera Utara dan juga Muhammad Teguh Lubis, kuasa hukum Coki Aritonang. Selamat sore Pak Coki dan juga Pak Teguh. Jadi ini sudah dilaporkankah ke Mampolda Sumatera Utara kalau sudah kapan dan apa inti dari isi laporannya? Baik Mbak, terima kasih. Pertama ingin saya sampaikan bahwa atas kehatian dan keperluan kawan-kawan Pemerintah Sumatera, kami bisa berterima kasih atas kejadian yang kami anggap ini sangat mengecewakan. Tapi memang sebelum kami tanggapi terkait dengan langkah hukum, ada informasi yang harus kami luruskan. Sama bahwa tadi dikatakan sahabat olahraga biliar itu mendapatkan medali merah, maksudnya itu lima medali merah dan tujuh medali perunggu. Tentu itu tidak lepas dari peran serta atau keperan dari saudara Khairul Bukumang dalam hal ini, Coki. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa kami ke para atas, para pengacara yang semuanya tergabung dalam atokat, kualiti, atokat menolak kartu ganti, ada kurang lebih 60 orang pengacara di Sumatera Utara ini yang dari berbagai elemen dan organisasi memberikan empati terhadap kejadian dan peristiwa ini. Baik. Ini sudah dilaporkan belum ini? Kalau tadi pertanyaannya apakah sudah dilaporkan, sampai saat ini kami belum melakukan tindakan hukum untuk melaporkan Pak Edi Ramayadi. Tapi, yang sudah kami lakukan adalah memberikan seguran secara lisan dan secara tertulis dalam bentuk komasi, seguran hukum yang sudah kami kirimkan kepada Pak Edi Ramayadi dengan isi substansinya adalah meminta Pak Edi Ramayadi mengakui kesalahan dan meminta permohon maaf terhadap apa yang dilakukan kepada saudara. Saya ingin tahu, Pak Teguh, mungkin Pak Coki bisa langsung menjelaskan secara langsung begitu sebenarnya bagaimana kejadiannya waktu itu. Benarkah Anda tidak tepuk tangan saat acara dan informasinya juga Anda tertidur begitu saat acara sehingga menyinggung dari Gubernur Sumatera Utara ini? Baik. Saya ingin meluruskan. Kalau tidak tepuk tangan, benar tidak tepuk tangan, tapi saya tidak tertidur. Sumpah demi Allah, saya tidak tertidur. Baik. Jadi apa yang terjadi saat itu? Ya, saya pun kejadian itu saya pun pikung kenapa saya disuruh maju ke depan. Ketika saya maju ke depan, pertanyaannya kenapa kamu tidak tepuk tangan ketika saya sudah berbicara bersapi-api. Baik. Dan saat itu Anda langsung memutuskan keluar dari ruangan atau diusir? Saya langsung memutuskan keluar dari ruangan. Oke. Pak Coki, setelah kejadian ini, sudah adakah mungkin komunikasi atau klarifikasi yang dilakukan kepada pihak Gubernur Sumatera Utara? Sebenarnya Anda masih memiliki niat untuk menyelesaikan ini dengan mediasi atau secara kekeluargaan begitu ya Pak Coki ya? Iya. Saya juga tak maulah Sumatera Utara. Baik. Pak Coki, selama ini bagaimana sebenarnya perhatian pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi Sumatera Utara terhadap cabang olahraga biliar? Iya. Perhatiannya, memang kita butuh perhatian lah. Kalau kita mau berkursasi di PON 2028, dan itu memang tidak bisa dibuat. Kita butuh perhatian dari PON 2028. Oke. Baik. Pak Coki, ini kan dikatakan begitu kalau klarifikasi dari Gubernur Sumatera Utara yang dilakukan kemarin hanyalah teguran sayang bagi Anda. Begitu bagaimana Anda menanggapi ini dan juga kemarin ada aturan baru begitu agar pelatih tidak berkumis. Saya juga ingin tahu bagaimana tanggapan Anda, Pak Coki. Tapi Anda merasa kemarin teguran itu memang bentuk kasih sayang, Anda merasakan kasih sayang begitu? Oke. Baik. Kita akan tunggu nanti kelanjutannya seperti apa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Coki Aritonang dan juga Muhammad Teguh Lubis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.